Viral di media sosial, video pengakuan pengusaha pengepul batubara Ismail Bolong memberikan setoran atau sogokan kepada kabar reskrim Komjen Agus Andrianto. Uang sogokan mencapai 2 miliar rupiah per bulan dan diakui sudah diberikan sebanyak 3 kali. Selain kepada kabar reskrim, Ismail sekaligus mantan polisi itu juga mengaku memberikan sogokan kepada kasat reskrim Bontang AKP Asriyadi senilai 200 juta rupiah. Uang sogokan tersebut diberikan karena bisnis batubara yang dijalankan Ismail Bolong ilegal. Keuntungan diperoleh Ismail Bolong dari bisnis ini jauh lebih besar, berkisar 5 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah per bulan. Setelah video ini viral, Ismail Bolong kemudian meminta maaf kepada kabar reskrim. Sementara dari pihak kabar reskrim, hingga berita ini dilansir, masih berusaha mendapatkan konfirmasi. Kepada jurnalis Tribun Kaltim, pada Sabtu 5 November, Ismail Bolong mengaku video testimoni itu direkam pada Februari 2022 lalu di sebuah hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur dalam kondisi tertekan. Perekam video itu adalah anggota paminal dari Mabes. Ia menyebut testimoni itu direkam menggunakan handphone milik satu dari enam anggota biro paminal divisi Propampolri yang datang khusus ke Balikpapan. Sebelum direkam, ia diperiksa di ruang Propampol Dekal Tim di Balikpapan. Ismail Bolong merupakan pengusaha pengepul Batubara di Kalimantan Timur dan pernah menjadi polisi, namun mengajukan pensiun dini mulai bulan April 2022. Permohonan pensiun dini itu baru disetujui pada 1 Juli 2022. Ia pensiun dini selang 12 tahun sebelum memasuki usia pensiun yang seharusnya. Saat ini usia Ismail Bolong adalah 46 tahun, sedangkan batas usia pensiun anggota Polri untuk semua jenjang kepangkatan adalah 58 tahun. Sebelum pensiun dini, Ismail Bolong ditugaskan pada Satuan Intelcamp Polresta Samarinda. Di Kalimantan Timur, ia memimpin paguyuban perantau Bugis asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pada Februari 2022 lalu, Ismail Bolong dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone, Kalimantan Timur periode 2022-2027. Ismail Bolong sedaerah asal dengan Crazy Rich Kalimantan Selatan sekaligus Juragan Batubara Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Terima kasih telah menonton!